Intro Salam jumpa pemirsa UTTv dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya Taufani Kurniatun dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada perjumpaan kali ini saya akan membahas mata kuliah kepemimpinan dan manajemen pendidikan dengan topik peran kepemimpinan kepala sekolah pada penerapan kurikulum merdeka. Tentu saja sebelum kita membahas mengenai peran atau gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam penerapan kurikulum merdeka di pendidikan dasar, kita akan mengenai dulu apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah pembelajaran intrakurikuler dengan konten yang beragam, agar siswa dapat lebih mengenal dan lebih memiliki cukup waktu untuk mengenal konsep secara lebih mendalam. Kurikulum ini pertama diperkenalkan pada tahun 2022 dan diterapkan secara opsional. Diterapkan secara opsional yang dimaksud adalah sekolah dapat menerapkan kurikulum merdeka atau dapat juga menerapkan kurikulum 2013. Dengan demikian memang sampai saat ini belum seluruh sekolah menerapkan kurikulum merdeka. Saudara sekalian kita ingin mengenal bagaimana kondisi guru pada saat penerapan kurikulum merdeka tersebut. Guru dalam hal ini memiliki keleluasaan yang lebih luas daripada penerapan kurikulum 2013, dimana dalam hal ini guru punya kesempatan lebih luas untuk menerapkan konsep pembelajaran secara lebih aktif dan dinamis serta lebih kreatif. Dalam hal ini ada proyek-proyek yang harus dibuat oleh guru yaitu proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila sebagaimana yang ditujukan dalam kurikulum merdeka. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu dan inilah yang membedakan kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013. Melainkan pada pembelajaran kali ini tidak terkait dengan konten mata pelajaran tertentu. Saudara sekalian sebelum kita akan lebih jauh mengenal tentang gaya kepemiliran kepala sekolah perlu juga kita menyinggung tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah pelajar sepanjang hayat atau belajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global tetapi bernilai lokal atau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh seorang pelajar Pancasila adalah dia memiliki wawasan yang luas mendunia tetapi tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian dalam profil tersebut yang paling penting adalah seorang siswa harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki kepedulian kepada alam sekitar serta bernalai kritis dan kreatif. Saudara sekalian ada enam tema utama proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bisa dipilih di genjang sekolah dasar. Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan dalam hal ini adalah seseorang atau seorang siswa harus memperhatikan kelangsungan hidup di sekitarnya dalam arti dia harus ramah terhadap lingkungan kemudian memperhatikan kelestarian alam dan sekitarnya. Implikasi dari gaya hidup berkelanjutan ini adalah seorang siswa atau pembelajar profil pelajar Pancasila itu mengembangkan kesiapan untuk menghadapi gejala alam yang ada di sekitarnya baik di masa kini maupun yang masa datang dan siap untuk memitigasi. Berikutnya adalah kearifan lokal. Tema kearifan lokal ini adalah peserta didik membantu atau membangun rasa ingin tahu serta kemampuan menyelidiki alam sekitarnya yang berkaitan dengan kearifan-kearifan lokal yang ada di sekitarnya. Sehingga dalam hal ini seorang pelajar Pancasila harus menghargai dan mendalami nilai-nilai lokal yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga Bineka Tunggal Ika. Nah Bineka Tunggal Ika ini sebetulnya sungguh sangat-sangat penting saat ini untuk kita dalami bersama. Karena masih banyak sekali fenomena-fenomena di mana pelajar-pelajar itu belum mengamalkan nilai-nilai kebenekaan. Di mana dalam hal ini menjadi isu penting di abad 21. Nah Bineka Tunggal Ika dalam hal ini tentu saja adalah pelajar-pelajar yang anti kekerasan, belajar membangun dialog dalam perbedaan, dan kemudian juga menghargai nilai-nilai ajaran yang dianut oleh pihak-pihak lain. Jangan lupa negara kita adalah negara Bineka Tunggal Ika dan plural. Saudara sekalian, tema yang keempat kita akan membahas tentang disebut dengan bangunlah jiwa dan raganya. Bangunlah jiwa dan raganya di sini adalah peserta didik harus membangun kesadaran fisik, kesehatan fisik dan mental. Sehingga dalam hal ini bukan saja hanya kesehatan fisik yang diperhatikan, melainkan juga kesehatan mental. Peserta didik melakukan penelitian dan mendiskusikan masalah-masalah yang terkait dengan kesejahteraan diri atau well-being, kemudian bagaimana juga mencegah bullying atau pembulian, kemudian juga bagaimana mencari jalan keluarnya. Tentu saja hal ini akan menjawab permasalahan-permasalahan yang selama ini sangat kita perhatikan terjadi di sekitar kita, khususnya di lingkungan pendidikan. Berikutnya yang kelima, tema rekayasa dan teknologi. Tentu saja dalam hal ini pelajar diharapkan berpikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus berkemampuan dan berempati untuk merekayasa dalam membangun produk yang dapat digunakan di masyarakat. Dalam hal ini seorang pelajar harus memiliki budaya smart society dan berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang sejahtera melalui teknologi. Kemudian yang berikutnya adalah kewirausahaan. Kewirausahaan didasarkan pada rasa keberanian dan kemampuan untuk memberdayakan kemampuan dirinya. Dalam hal ini, kewirausahaan dari peserta didik adalah mengidentifikasi potensi ekonomi lokal yang ada di sekitarnya, kemudian memanfaatkan dan mengembangkannya. Demikian 6 tema dari profil peserta pelajar Pancasila. Nah sebetulnya kita juga ingin tahu bagaimana sih sebetulnya perbedaan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya atau kurikulum 2013 dan KTSP. Nah kurikulum merdeka ini pertama fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam dan tidak terikat pada pembelajaran-pembelajaran atau mata pelajaran tertentu. Kemudian waktu juga lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks sehingga pembelajaran lebih merupakan penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian capaian pembelajaran itu per fase sehingga pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Kemudian memberikan fleksibilitas dan mengedepankan gotong royong sehingga dalam hal ini kurikulum merdeka ini lebih mengembangkan potensi bakat dan kreativitas dari peserta didik. Baiklah, ada tiga tipe pembelajaran kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian di manapun saudara berada, pahasiswa UT kita akan mencoba membahas tentang tipe pembelajaran kurikulum merdeka. Yang pertama adalah tipe pembelajaran intrakulikuler di mana pembelajaran intrakulikuler ini dilakukan secara terdiferensiasi berbeda-beda sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Sehingga dalam hal ini melalui pembelajaran intrakulikuler diharapkan setiap peserta didik itu dapat mengembangkan kompetensinya sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Kemudian pembelajarannya kokurikuler. Pembelajaran kokurikuler ini berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan prinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Sehingga seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa tidak terikat pada mata kuliah tertentu atau mata pelajaran tertentu tetapi berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum secara interdisipliner. Kemudian pembelajaran ekstrakulikuler. Pembelajaran ekstrakulikuler ialah pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya peserta didik. Sehingga dalam hal ini kompetensi dan bakat minat dari peserta didik betul-betul dihargai dan dikembangkan seoptimal mungkin. Baik saudara-saudara sekalian kita sekarang masuk kepada fase pembahasan tentang bagaimana peran kepala sekolah seperti judul yang tadi saya sebutkan yaitu peran kepala sekolah dalam implementasi atau penerapan kurikulum merdeka. Ada tujuh peran kepala sekolah dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Mari kita simak satu persatu. Pertama adalah mendidik guru terkait kurikulum merdeka. Saudara sekalian seperti yang tadi telah dijelaskan kalau kita ambil inti sari dari penerapan kurikulum merdeka baik itu pada guru maupun peserta didik kuncinya adalah pada satu kata yaitu kreativitas dan pengembangan diri. Sehingga pada dasarnya seorang kepala sekolah harus memberikan pendidikan atau arahan kepada guru-guru untuk dapat mengembangkan kreativitasnya. Dalam hal ini supervisi bisa diarahkan untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh para guru. Jadi jangan sampai kepala sekolah tidak membiarkan atau menghilangkan kesempatan untuk guru dapat berkembang. Nah dalam hal ini bisa dilakukan adalah memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya serta memberikan arahan serta memfasilitasi kebutuhan guru sehingga dapat berkembang sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Saudara sekalian yang kedua adalah peran sebagai pengelola kegiatan sekolah atau sebagai manajer sekolah. Seperti kita ketahui kepala sekolah juga adalah sekaligus manajer sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah harus terus mengelola kegiatan sekolah dan memastikan bahwa kegiatan berlangsung dengan baik. Karena kegiatan penerapan kulikulum merdeka ini mungkin akan berimplikasi pada berbagai variasi kegiatan pembelajaran sehingga ini harus dapat dikelola dengan baik oleh seorang kepala sekolah. Nah dalam hal ini kepala sekolah juga perlu melaksanakan kegiatan pemeliharaan serta pengembangan kompetensi guru. Sehingga kegiatan-kegiatan yang diarahkan pada kompetensi guru harus tetap dilaksanakan. Baik saudara sekalian peran berikutnya adalah sebagai administrator. Perlu diketahui bahwa pengembangan kreativitas itu memerlukan juga biaya yang tidak sedikit. Sehingga dalam hal ini sebagai administrator maksudnya adalah kepala sekolah harus turut melakukan pengelolaan keuangan secara tepat. Alokasi-alokasi mana saja, biaya mana saja yang bisa mendorong pengembangan kreativitas guru. Sebagai contoh misalnya pengembangan kreativitas guru dapat didorong dengan mengalokasikan pembiayaan pada pembelian buku-buku referensi di perpustakaan. Sehingga guru-guru dapat memiliki referensi yang cukup untuk mengembangkan kreativitas dan mengembangkan perangkat belajar. Berikutnya adalah supervisi secara berkalah. Mungkin sekitar sekalian memahami tentang bagaimana supervisi kepala sekolah dilakukan. Nah yang perlu dilakukan dalam pengembangan kurikulum merdeka atau penerapan kurikulum merdeka, supervisi kepala sekolah itu selain berperan sebagai supervisor juga sebagai pengarah dan pembina. Jadi bukan hanya mengawasi tetapi juga melakukan pembinaan. Dalam hal ini metode pembelajaran dan membangun perangkat ajar serta keterlibatan siswa dalam pembelajaran secara optimal diharapkan dapat diarahkan oleh kepala sekolah melalui kegiatan supervisi. Nah berikutnya adalah peran kepala sekolah sebagai pemimpin. Kepala sekolah memiliki peran sebagai pemimpin. Seperti kita ketahui dalam teori kepemimpinan ada dua gaya kepemimpinan yaitu yang satu adalah berorientasi kepada tugas dan yang kedua adalah berorientasi kepada manusia. Atau konteks for production dan concern for people. Dalam concern for production atau terhadap tugas adalah kepala sekolah harus senantiasa memperhatikan dan melakukan penegasan bahwa tugas-tugas di sekolah harus dapat diselesaikan dengan baik. Tapi di sisi lain dalam concern for people atau kita concern kepada manusia kita juga harus memperhatikan kebutuhan serta kemampuan yang perlu dikembangkan dari para guru. Nah dalam hal ini untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya berkaitan dengan kurikulum merdeka maka kepala sekolah harus menerapkan kedua gaya kepemimpinan tersebut secara fleksibel baik itu concern for people maupun concern for production. Berikutnya adalah menciptakan iklim kerja yang baik. Seperti kita ketahui kreativitas itu tidak akan berkembang apabila iklim kerja tidak positif. Sehingga dalam hal ini kepala sekolah perlu menciptakan iklim kerja yang baik dan iklim kerja yang menyenangkan sehingga pemikiran kreatif dapat dihasilkan dari lingkungan kerja yang sangat baik. Seperti kita ketahui untuk menciptakan iklim yang baik salah satu contohnya adalah dengan menerapkan reward and punishment secara tegas. Pemberian penghargaan kepada yang berhasil dengan baik dan juga pemberian peringatan pada yang mungkin gagal melakukannya akan tetapi perlu terus dibina. Jadi menciptakan iklim kerja yang baik juga bisa dilakukan dengan memperhatikan lingkungan fisik sekolah misalnya lingkungannya selalu bersih kemudian aman dan nyaman itu juga akan menciptakan lingkungan iklim kerja yang baik. Nah itulah yang perlu diperhatikan oleh kepala sekolah dalam penerapan kurikulum merdeka. Nah berikutnya karena kita membicarakan tentang pengembangan kreatifitas guru dan juga bagaimana peran kepala sekolah tentu saja hal ini tidak terlepas dari isu tentang gaya kepemimpinan transformasional. Mungkin diantara kita sering mendengar tentang gaya kepemimpinan transformasional yaitu bagaimana seorang pemimpin bisa mengantarkan perubahan dari gaya tradisional menjadi modern. Atau adanya bagaimana kepala sekolah dalam hal ini mendampingi guru-guru dan warga sekolah semuanya untuk bertransformasi dari kurikulum yang lama terhadap kurikulum yang baru yaitu khususnya kurikulum merdeka yang tadi saya jelaskan. Nah kepemimpinan transformasional ini pada dasarnya sudah menjadi kebutuhan organisasi modern untuk berubah dan berinovasi. Gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah akan menjadikan stakeholder pendidikan memiliki kesiapan pada perubahan yang ada di lembaga pendidikan. Yang saya maksud dengan stakeholder pendidikan adalah orang tua murid, pemerintah daerah dan sebagainya serta masyarakat luas. Sehingga dalam hal ini kepala sekolah juga ketika melakukan kepemimpinan transformasional perlu meng sosialisasikan apa itu kurikulum merdeka baik kepada orang tua maupun kepada masyarakat di sekitarnya. Nah gaya kepemimpinan transformasional ini adalah sebuah gaya kepemimpinan di mana kepala sekolah mampu melakukan perubahan dalam diri individu. Kemudian mencapai performa yang baik sehingga secara kontekstual dia dapat melakukan stimulasi intelektual memotivasi dan memberikan perhatian kepada individu. Dalam arti seorang pemimpin misalnya kepala sekolah di sekolah itu dia harus melakukan stimulasi intelektual. Stimulasi intelektual itu misalnya tadi seperti yang saya contohkan menyediakan bahan sumber atau sumber belajar yang lengkap di sekolah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman kemudian juga mengembangkan kompetensi guru sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian juga memotivasi kalau kita bicara memotivasi misalnya kita kaitkan dengan teori Herzberg yaitu lingkungan kerja yang menyenangkan kemudian juga imbalan yang cukup kemudian supervisi yang memadai dari pimpinan sehingga kita bisa melakukan optimalisasi pengembangan kompetensi guru. Kemudian juga ada perhatian terhadap individu kenapa perhatian terhadap individu karena pada penerapan kurikulum merdeka ini kepala sekolah harus betul-betul mampu mengidentifikasi bagaimana kemampuan individu guru satu persatu sehingga bisa dikembangkan sesuai dengan kompetensinya karena pada dasarnya setiap guru itu memiliki kemampuan yang unik dan bisa dikontribusikan pada pengembangan sekolah. Baiklah saudara sekalian kita lanjutkan. Gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah ini berpengaruh atau tidak terhadap implementasi kurikulum merdeka? Jawabannya sangat berpengaruh. Nanti saya buktikan dengan contoh-contoh hasil penelitian. Nah proses kepada kepemimpinan transformasionalnya dilihat dari beberapa komponen perilaku. Di sini ada tiga komponen perilaku. Yang pertama adalah penguruh ideal atau idealist influence di mana memberikan visi dan misi yang jelas, memberikan kebanggaan serta mendapatkan respek dan kepercayaan dari bawahannya. Jadi bagaimana kepala sekolah harus memberikan suatu situasi atau kondisi agar bawahannya itu memiliki kepercayaan kepada dirinya. Kemudian motivasi yang inspirasional atau inspirational motivation. Seperti yang tadi saya contohkan tentang motivasi tersebut tidak terlepas dari bagaimana kepala sekolah menciptakan situasi agar guru-guru itu mau dan semangat untuk bekerja. Jadi memotivasi ini sebetulnya adalah tentang bagaimana mengajak orang mau dan bersedia untuk bekerja. Ada kadang-kadang guru yang mau tetapi yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu. Tetapi ada juga guru yang mampu tetapi tidak mau. Nah kepala sekolah harus bisa mengidentifikasi dan memberikan inspirasi serta motivasi kepada guru-guru di sekolah. Kemudian pertimbangan yang bersifat individual atau individualized consideration. Nah tadi sudah saya jelaskan juga bahwa ini memperhatikan kompetensi dan karakteristik individu sehingga pengembangan dari staff sekolah atau warga sekolah itu betul-betul dilihat dari kompetensi individunya. Kemudian juga yang terakhir adalah stimulasi intelektual atau intellectual stimulation di mana seseorang pemimpin mampu mendorong intelektual kreativitas dan rasionalitas pegawai atau dalam hal ini guru-guru dan warga sekolah. Jadi dalam hal ini pada kepemimpinan transformasional perlu ada intellectual stimulation, sering melakukan diskusi, sering melakukan briefing, ada dialog dua arah sehingga dalam hal ini bisa memungkinkan seseorang memberikan pendapat dengan nyaman baik dari guru kepada kepala sekolah maupun dari staff sekolah kepada kepala sekolah. Nah lalu kita juga bertanya sebetulnya apakah betul ada hubungan antara kepemimpinan transformasional dengan kreativitas? Beberapa hasil penelitian bisa saya sampaikan di sini. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kreativitas. Hasil penelitian ini disampaikan oleh Isna ini tahun 2011, Wijayanto dan Suparta 2019, Masroin 2020, Aninditriana 2020, dan Simamora 2021. Jadi beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa memang kepemimpinan transformasional itu berpengaruh terhadap kreativitas. Nah bagaimana pada penerapan kurikulum merdeka ini? Sehingga pada penerapan kurikulum merdeka ini guru diharapkan untuk dapat kreatif dan mengembangkan ide-ide serta gagasan. Gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah inilah yang memungkinkan terciptanya iklim organisasi sekolah yang menyenangkan dan menginspirasi sehingga guru-guru merasa lebih nyaman sehingga mampu memunculkan ide-ide kreatifnya. Terakhir akan saya jelaskan bagaimana kepala sekolah menerapkan gaya kepemimpinan transformasional tersebut. Yang pertama, mendukung perubahan. Yang dimaksud dengan kepala sekolah mendukung perubahan, kita bisa ambil contoh. Ada kepala sekolah yang ragu-ragu terhadap perubahan atau takut terhadap perubahan karena dia akan meninggalkan zona nyaman. Nah ini yang harus kita hindari. Jadi kepala sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka ini harus benar-benar siap untuk menghadapi perubahan. Dan ini diindikasikan dengan dia juga berani mengambil risiko. Kita akan menghadapi suatu situasi di mana mungkin ada pertanyaan banyak dari orang tua, kemudian juga banyak pertanyaan dari siswa, atau banyak pertanyaan dari guru tentang perubahan-perubahan yang selalu berganti setiap tahun misalnya. Nah ini kepala sekolah harus bisa menjelaskan dan bisa mendukung perubahan tersebut. Kemudian tadi berani mengambil risiko. Beberapa risiko yang mungkin dihadapi adalah bagaimana tadi menghadapi jawaban atau menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari lingkungan, dari orang tua siswa, atau dari siswa sendiri, atau dari guru, atau dari orang tua murid begitu ya. Karena mungkin dengan kurikulum yang baru. Sehingga dalam hal ini harus berani mengambil risiko dan siap memberikan jawaban kepada siapapun yang bertanya. Kemudian juga harus menjadi teladan dan contoh. Nah menjadi teladan dan contoh ini adalah harus menginspirasi seperti yang tadi disampaikan bahwa ciri kepala sekolah dalam penerapan kurikulum mereka adalah harus bisa memberikan inspirasi dan memotivasi warga sekolah ya. Jadi warga sekolah itu bisa guru, peserta didik, juga staff di sekolah. Nah jadi dalam hal ini menjadi teladan dan contoh misalnya datang tepat waktu, kemudian kreativitas dalam pembelajaran, membuat perangkat ajar yang baik, bisa memberikan contoh-contoh dan sebagainya. Kemudian juga tadi menginspirasi sudah saya jelaskan, dan yang terakhir memberikan keteladanan Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Mungkin secara sederhana sila-sila tersebut bisa kita sebutkan, tetapi dalam implementasinya memang agak sulit kita lakukan. Nah sebagai kepala sekolah tentu kita harus memberikan contoh bagaimana satu terhadap sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian juga kemanusiaan yang adil berhadap itu seperti apa, jangan sampai membeda-bedakan. Kemudian persatuan Indonesia dimana menjunjung persatuan dimanapun, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan, yaitu juga memberikan kesempatan atau memberikan suasana demokratis di tengah warga sekolah, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah dengan demikian juga kepala sekolah harus memberikan keadilan bagi siapapun, sehingga untuk mencejahterakan warga sekolah. Demikian pembahasan pada perjumpaan kali ini, semoga bermanfaat, selamat belajar, dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih.